Intro Sesuai dengan surat tembusan dari Kepala Polisi Daerah Kalimantan Timur yang ditujukan kepada Kepala Polisi Resort Kota Bontang, sebanyak 16 personil jajaran Polres Bontang mendapatkan kenaikan pangkat. Kenaikan pangkat tersebut ditandai dengan upacara Kops Rapor Kenaikan Pangkat pada hari Kamis 30 Juni 2016 sore kemarin di lapangan Mapolres Bontang. Saat ditemui usai upacara, Kapolres Bontang AKBP Andi Ervin menjelaskan kenaikan pangkat tersebut sebagai bentuk apresiasi yang berkaitan dengan kedinasan personil yang menjalankan tugasnya dengan baik sehingga diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dari pangkat sebelumnya. Ini merupakan apresiasi dari kedinasan yang berkaitan dengan panggota yang sudah melaksanakan tugas dengan baik, tidak bermasalah, sehingga mereka mendapatkan reward atau penghargaan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. Harapannya tentunya dengan kenaikan pangkat lebih tinggi, ya dia harus menyesuaikan dengan pangkatnya, ya lebih profesional lagi, lebih mengerti tugas dan tanggung jawabnya, ya harapannya seperti itu. Sementara itu, salah satu personil pores yang mendapat kenaikan pangkat, Yuriska Musyardilah merasa bangga dengan kenaikan pangkat yang diberikan kepadanya. Menurutnya, kenaikan pangkat yang disandangnya merupakan tanggung jawab besar yang harus ia jalankan dalam menunjukkan dedikasi dan loyalitasnya kepada institusi Polri. Begitu pun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan bangsa Indonesia. Ya harapannya saya bisa lebih baik lagi dalam menjalani tugas kepolisian, karena semakin tinggi pangkat polisi itu pasti makin besar juga tanggung jawab yang akan kami memban. Untuk institusi Polri sendiri bisa lebih baik lagi, di mana banyaknya komplain-komplain dari masyarakat yang sekarang sudah bisa langsung, secara langsung kan kompan kepada polisi, maka dari itu kami mencoba untuk bisa lebih baik lagi memperbaiki kurangan-kurangan pada institusi Polri yang akan datang. Demikian, Expo Skalk Tim melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.